Intro Ya guys, balik lagi bareng gue Erku Newan di InsideCamp Dan kalian pasti udah ngeliat ya judul serta thumbnail dari video ini Kalau yang kita bahas kali ini adalah lensa pancake Nah pasti beberapa dari kalian ada yang belum tau kenapa kan lensa ini disebut lensa pancake Atau mungkin ada juga yang baru tau gitu Kalau ada beberapa lensa yang disebut lensa pancake Nah sebutan lensa pancake itu sendiri ya sejauh ini sih untuk kamera Canon ya Untuk lensa-lensa Canon Yang kita tau juga Canon itu adalah produsen yang mengeluarkan varian lensa cukup banyak sejauh ini Mulai dari tipe mirrorless ataupun DSLRnya itu sama-sama banyak variannya lensanya Nah lensa yang kebetulan gue bahas kali ini adalah Ini dia Lensa Canon 24mm EF-S Dengan F-nya ini 2.8 STM Ya emang bukan lensa varian terbaru sih Tapi kayaknya wajib banget deh gue ngebahas lensa ini Khususnya buat kalian pengguna DSLR ya Wajib nonton video ini deh Buat harganya juga menurut gue gak terlalu mahal ya Buat lensa wide dengan bukaan lebar Kalau dilihat dari bodinya serta desainnya Kalian pasti setuju banget kan Kalau gue bilang ini mirip kayak adapter bukan lensa Cuma ada switch buat autofocus Terus sama ring buat manual focus di depannya Bobotnya juga setara 125 gram Kecil tapi agak solid Jadi ya bisa kebayang ya seberapa tipis lensa ini Nih kalau gue buka tutupnya segini Terus lensa ini juga dilengkapin sama 7 pisau Buat hasil bokeh yang creamy tentunya Dan gak ketinggalan motor autofocusnya ini yang udah STM Jadi kalau lagi cari fokus dia gak berisik Dan juga cepat nyarinya Diafragma yang dikasih maksimal itu 2.8 Yang dimana ini juga ukuran yang pas Karena kalau terlalu besar misalnya 1.4 Dia fokusnya cuman di tengah aja sedikit Sementara ini kan lensa wide gitu atau lebar Focal lengthnya ini sendiri setara kayak 35mm Untuk minimum jarak fokusnya ini juga bisa buat makro ya Sekitar 0,16 meter Atau 0,52 kaki Jadi ya setara sekitar 5 cm lah ya Nah terus pertanyaannya kenapa sih lensa ini disebut lensa pancake Sebenernya sebutan pancake itu gak berpengaruh kepada kualitas Serta hasil gambarnya dari lensa tersebut Nah ternyata emang bener Pas gue nyari tau kenapa lensa itu disebut lensa pancake Kayak gini Ya mungkin dari segi ukurannya aja sih Yang kayak Ya Allah abis Nah setelah gue cari tau Ternyata emang gak ada spesifikasi khusus Untuk ciri-ciri lensa pancake Atau lensa yang disebut pancake tersebut Jadi ya itu cuman sebutan dari orang-orang Ya profesional aja dulu ya Nyebutnya lensa pancake dari ukurannya aja sih kayaknya Pokoknya yang disebut lensa pancake itu Biasanya dia ciri-cirinya itu tipis kayak gini Dan biasanya ini adalah lensa fix atau prime Oke terus kesimpulan dari gue Menggunakan lensa 24mm pancake ini adalah Cocok banget buat kalian yang lagi Apa ya Yang baru mulai fotografi dan lagi cari-cari lensa murah Ini adalah pilihan yang pas Yang diurutan kedua menurut gue Karena diurutan pertamanya udah pasti yang Lensa 50mm f1.8 Itu lensa sejuta umat ya Dan harganya juga gak terlalu mahal Ini sekitar 1 jutaan Kalau gak salah gue ngeliat itu 1.7 sampai 1.9 ya Nanti kalian cek aja deskripsinya di bawah ya Kalau yang mau beli Dan ini wajib banget buat kalian punya sebagai lensa pilihan ya Buat yang suka Apalagi buat yang suka ngambil white Terus ada bokehnya Nah ini cocok banget Yaudah mungkin itu aja kali ya Pembahasan kita tentang lensa 24mm pancake ini Dan ya emang gak terlalu banyak yang bisa kita bahas Dari spesifikasinya Mungkin dari hasil gambarnya nanti gue sharing aja ya Oh iya satu lagi nih menurut gue ini juga cocok banget Buat kalian yang punya kamera Canon DSLR Yang punya teknologi touchscreen Ini cocok banget buat bikin video ya Jadi dia fokusnya kan gak berisik Pas ngambil fokus ya tinggal di tap-tap aja gitu layarnya Tapi kalau kamera kalian gak ada touchscreennya Ya pake manual fokus aja sih gue saranin Terus pasti kalau orang awam Ngeliat kalian pake lensa 24mm pancake ini Ya pasti mereka juga apa ya Ternotis aja Karena bentuknya ini gak seperti lensa kayak biasanya gitu Ya buat kalian pokoknya wajib punya deh Lensa 24mm pancake ini Selain yang 50mm tadi oke Sampai ketemu di video selanjutnya ya Sampai ketemu di video selanjutnya ya Sampai ketemu di video selanjutnya ya